Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Salam sejahtera bagi kita semua Semangat pagi, pagi, pagi Oke, di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Function dan prosedur di Python Ini adalah rangkaian dari Mata kuliah dasar pemrograman Kita sudah memasuki pertemuan ke-6 Oke, di sini saya akan Start screen Oke, sudah kelihatan Oke, saya akan menjelaskan satu persatu Mengenai function dan prosedur di Python Mulai dari apa itu function atau fungsi Bagaimana cara membuatnya Dan bagaimana cara untuk menghapusnya Oke, sebelumnya Mengapa kita harus menggunakan fungsi atau function Yang pertama tentu saja Untuk memudahkan dalam perawatan atau maintenance Jadi dengan menggunakan function Maka kita akan dengan mudah untuk mencari Dimana letak dari kesalahan ketika sebuah program berjalan Jadi dalam sebuah program itu umumnya terdiri dari beberapa function Misalkan kita mempunyai program kalkulator Di dalamnya ada function untuk penjumlahan Ada function untuk pengurangan Dan ada function untuk pembagian Ketika terjadi kesalahan di bagian penjumlahan Maka kita dapat dengan mudah mengetahui Di function penjumlahan itu terjadi kesalahan Dan kita bisa memperbaiki di function penjumlahan tersebut Jadi mudah dalam perawatan Karena dengan menggunakan fungsi Itu programnya biasanya sudah dipecah-pecah Kedalam sub-sub program Seperti itu Kemudian function ini bersifat reusable Atau dapat digunakan Jadi ketika kita membuat function Maka kita bisa memanggil function tersebut berkali-kali Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan function Yang telah kita buat Tinggal kita panggil saja function tersebut Terus yang ketiga Ini kaitannya dengan maintenance Yaitu memecah program besar menjadi sub-program yang lebih sederhana Jadi ini adalah konsep dari pemograman prosedural Jadi kalau di pemograman prosedural itu Satu program atau satu aplikasi yang kompleks Itu biasanya dipecah-pecah ke dalam sebuah sub-program Jadi seperti contohnya program PapuaCort tadi Itu biasanya dipecah-pecah dalam sebuah sub-program Supaya lebih sederhana Supaya lebih mudah di-maintenance Seperti itu Tapi kalau pendekatannya berorientasi objek Itu agak berbeda Jadi itu adalah Penggunaan atau fungsi dari function Function ini sangat penting sekali Karena setiap bahasa pengograman Biasanya memiliki function Di OOP juga ada function Jadi dengan menggunakan function Maka kita akan dengan mudah untuk melakukan perawatan Dapat dengan mudah untuk membuat atau membangun sebuah program yang kompleks Dimulai dari sub-program yang kecil Seperti itu Oke langsung saja disini saya akan menjelaskan cara untuk membuat function Di python cara untuk membuat function itu sangat gampang Yang penting kita tambahkan keyword def atau kata kunci def Diikuti dengan nama fungsinya Oke disini saya mempunyai function Disini saya punya fungsi Pertama kalau di python itu Diawali dengan keyword atau kata kunci def Kemudian nama fungsinya Terus tambahkan kurung buka kurung kutub seperti ini Jadi yang menandakan kalau ini adalah fungsi adalah kurung buka kurung kutub ini Terus titik 2 Kemudian ini adalah body of function Atau tubuh dari fungsinya Jadi membuat function di python Kita tambahkan keyword def Kemudian nama fungsin kurung buka kurung kutub seperti ini Seperti itu Kemudian ini adalah penjabarannya Pembuatan function secara lebih jelas ya Disini sudah jelas nama fungsinya Kemudian ini adalah body atau isi function Kemudian indentasinya jangan lupa Karena di python ini tidak ada kurung kurawal Jadi untuk menandakan bahwa Print hello word ini adalah body atau isi function Maka harus ditambah indentasi seperti ini Seperti itu Lanjut Untuk memanggil function itu secara mudah sekali Tinggal kita tulis saja nama fungsi kurung buka kurung kutub Contohnya seperti ini Disini saya mempunyai sebuah fungsi Namanya adalah salam Jadi saya mempunyai fungsi namanya salam Kemudian isi dari fungsi salam ini adalah mencetak tulisan selamat pagi Hello selamat pagi Nah kemudian kalau misalkan saya panggil Saya panggil fungsi salam ini Maka yang akan dicetak adalah tulisan Hello selamat pagi Seperti itu Seperti ini ya Seperti ini Function salam tiga kali Maka outputnya adalah salam tiga kali Hello selamat pagi Sebanyak tiga kali Seperti itu Jadi function ini bisa dipanggil berkali-kali Kemudian ada function dengan parameter Kalau tadi itu function tanpa parameter Sekarang saya akan menjelaskan mengenai function dengan parameter Kalau tadi itu kita tidak memberikan input nilai ke dalam fungsi Sekarang bagaimana kalau kita ingin memberikan input nilai ke dalam fungsi Ya gampang ya Caranya adalah kita menambahkan parameter ke dalam fungsi tersebut Apa itu parameter? Parameter adalah variable yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi Jadi parameter ini akan menampung variable Kemudian nantinya akan diproses ke dalam fungsi Ya ini adalah parameter Parameter ini di dalam kurung Jadi parameter di dalam kurung Tingat-tingat Ya contohnya seperti ini Saya punya fungsi salam Kemudian di dalamnya ada satu parameter yaitu ucapan Kemudian kalau saya ingin mencetak ucapan tinggal di print ucapan Jadi fungsi salam ini itu memiliki satu parameter Di dalamnya ada perintah untuk mencetak parameter ucapan Contohnya seperti ini Jadi berbeda dengan yang tadi Kalau yang tadi itu tanpa parameter Kalau sekarang kita tambah parameter yaitu ucapan Maka untuk memanggil function kita wajib untuk memberikan nilai parameternya Jadi di sini ucapan ini parameter Selamat siang ini adalah nilai parameternya Jadi kalau misalkan ada parameter Kita wajib memberikan nilai parameternya Seperti itu Kemudian fungsi dengan parameter Jika parameter yang lebih dari satu Maka kita bisa menambahkan tanda koma untuk memisahkannya Jadi jika parameternya itu lebih dari satu Kita bisa memberikan koma untuk memisahkannya Contohnya seperti ini Kita mempunyai fungsi luas ketiga Fungsi luas ketiga ini mempunyai dua parameter Yaitu alas dan tinggi Dan untuk memisahkan alas dan tinggi Kita gunakan koma Lalu di dalamnya ada perintah untuk menghitung luas Dan menampilkannya Maka ketika kita ingin memanggil fungsi Karena di sini ada dua parameter Maka wajib kita tambahkan dua nilai parameter Nilai parameter tersebut adalah 4 dan 6 Seperti ini Ini sangat simpel sekali Membuat fungsi cukup dengan menggunakan keyword def Memanggilnya cukup menuliskan namanya Ditambah kurung buka kurung tutup Seperti itu Misalnya seperti ini ya Jadi luas ketiga itu alas Sekali tinggi bagi dua Empat Kali enam bagi dua Hasilnya adalah Dua belas Kenapa dia Kok klik Tarik titik Nolnya banyak Tarik disini Kita menggunakan tipe data float Oke disini ada juga fungsi yang mengembalikan parameter Kalau contoh yang sebelumnya kita menggunakan fungsi yang tidak mengembalikan nilai Fungsi yang tidak mengembalikan nilai Seperti yang tadi kita contohkan Seperti yang tadi saya tunjukkan Itu disebut prosedur Jadi kalau misalkan dia tidak mengembalikan nilai Itu disebut prosedur biasanya Kemudian Jika fungsi yang mengembalikan nilai Itu disebutnya fungsi Tetap disebut fungsi Kalau fungsi yang tidak mengembalikan nilai Posedur Kemudian disini Sekadang kita membutuhkan proses dari fungsi Untuk digunakan pada proses berikutnya Maka fungsi harus mengembalikan nilai dari hasil pemprosesannya Cara mengembalikan nilai adalah dengan menggunakan kata kunci return Jadi Kita tambahkan kata kunci atau keyword return Kemudian tambahkan nilai atau variable yang akan dikembalikan Jadi ciri ciri fungsi yang mengembalikan nilai adalah Ada kata returnnya Return kan artinya kembali Jadi kalau ada return Maka fungsi tersebut adalah fungsi yang mengembalikan nilai Atau disebut prosedur Nah contohnya seperti ini Disini saya Punya fungsi luas persegi Di dalamnya ada parameter visi Kemudian Disini dihitung luas persegi Sisi kali sisi Terus return luas Jadi yang di return adalah Hasil pemprosesannya Hasil pemprosesannya Sehingga nanti bisa dicetak outputnya Dicetak nilai luasnya Seperti itu Ini contoh programnya Misalkan disini Punya fungsi luas persegi Kemudian untuk memanggil fungsi Kalau ini memanggil fungsi Ditambah dengan nilai string Ya disini Misalkan luas persegi 6 Maka hasilnya adalah Luas persegi 36 Jadi return ini Ya fungsinya sama seperti print lah Cuma disini dia akan Mengembalikan nilai Mengembalikan nilai Bisa integer Bisa string Seperti itu Oke kemudian Yang tak kalah penting Disini adalah Global dan lokal Variable global dan variable lokal Jadi untuk variable global dan lokal ini Itu Sama-sama variable Tetapi berbeda scope Kalau global berarti scope nya luas Kalau lokal ya scope nya Lebih Lebih spesifik Jadi kalau global luas Kalau lokal itu Cuma tertentu saja Misalkan disini Saya Ada beberapa Penjelasan mengenai Variable global Variable global adalah Variable yang bisa diakses Dari semua fungsi Sedangkan Variable lokal hanya bisa Diakses di dalam fungsi Tempat ia berada saja Jadi kalau Variable global ini adalah Variable yang bisa diakses Jadi semua fungsi Yang lokal itu hanya Fungsi tempat ia berada saja Nah contohnya Saya punya Variable Terus saya punya dua fungsi Jika saya letakkan Variable global ini Di luar Fungsi Maka dia bisa Dijalankan Di dua fungsi yang saya buat Ya untuk lebih jelasnya Ya untuk lebih jelasnya mungkin Kalau penjelasan saya Agak membutuhkan Saya akan contohkan Contoh program ya Ya di sini Saya punya contoh program Misalkan Saya punya Variable nama Dan variable versi Keduanya sama-sama Memiliki Tipe data String Kemudian Di sini saya Ada Fungsi help Jadi Dijalankan sama Mempunyai Variable nama Dan variable versi Ya Kemudian Di sini Ada Pemanggilan Variable ya Pemanggilan Variable nama Dan versi Ya kira-kira Nanti outputnya Seperti apa Ya di sini Avanti studio Dan 1.00 Ini adalah Variable global Sedangkan Programku Dan versi 1.02 Ini adalah Variable lokal Intinya Variable lokal ini Itu Ditulis Di dalam Function Jadi Variable lokal Ditulis Di dalam Function Sedangkan Variable global Ditulis Di luar Function Jika saya Mempunyai Dua Fungsi Misalkan Help Dan fungsi Tolong Maka Dua fungsi Tersebut Help Dan fungsi Tolong Ini bisa Mengakses Nama Dan Version Bisa Mengakses Avani Studio Dan 1.00 Sedangkan Ini Yang Programku Ini Dia Banyak Bisa Ditampilkan Banyak Bisa Ditampilkan Di Dalam Fungsi Hub Jadi Kalau Ini Dicetak Jika Ini Ditulis Maka Jika Ini Ditani Maka Hasilnya Adalah Ini Avani Studio Versi 1.01 Dan Programku 1.02 Mungkin Bisa Kalian Coba Untuk Running Sendiri Kalian Tulis Terus Running Maka Yang Pertama Dicetak Adalah Avani Studio Yang Kedua Yang Dicetak Adalah Programku Betul Berarti Ini Memanggil Fungsi Help Fungsi Isinya Programku Dan 1.02 Lanjut Disini Ada Contoh Program Dengan Fungsi Programnya Cukup Kompleks Disini Kita Akan Membuat Sebuah Program Yang Menerapkan Variable Global Dan Variable Lokal Disini Itu Nanti Ada Beberapa Fungsi Yang Kita Pakai Disini Sebelumnya Saya Buat Ada Variable Global Yaitu Buku Isinya Adalah List Kosong Kemudian Nanti Program Ini Akan Mampu Melakukan CRUD Create Update Gret Jadi Nanti Bisa Menampilkan List Buku Bisa Menambah Data Bisa Mengedit Data Dan Bisa Menghapus Data Data Jadi Kita Mempunyai Empat Fungsi Unit Nah Kita Buat Satu-satu Fungsinya Yang Pertama Adalah Fungsi Show Data Fungsi Show Data Bentuknya Seperti Ini Kita Menggunakan Learn Untuk Mengambil Panjang Data Kemudian Jika Misalkan Belum Ada Data Atau Misalkan Panjang Bukunya Ini Sama Dengan Nol Maka Akan Tercetak Belum Ada Data Kemudian Jika Sudah Ada Panjang Sudah Ada Maka Akan Ditampilkan Buku-bukunya Apa Saja Disini Sudah Ada Penjelasannya Kita Menggunakan Perulangan Disini Ada Insert Data Disini Harusnya Tidak Raw Input Harusnya Input Saja Jadi Nanti Kita Akan Mengisikan Data Buku Jika Memang Kita Memilih Menu Insert Data Menurut Menurut Data Kita Akan Menambahkan Buku Disini Menggunakan Fungsi Append Fungsi Append Ini Digunakan Untuk Menambah Data Baru Di Belakang Disini Disini Ada Append Dan Prevent Untuk Kasus Append Dan Depend Ini Silahkan Kalian Pasir Lagi Materi Mengambil Struktur Data List Yang Kemarin Saya Jelaskan Kalau Append Itu Akan Menambah Item Di Akhir List Jadi Append Menambah Item Di Akhir List Kemudian Edit Edit Data Untuk Mengedit Data Disini Nanti Kita Masukkan ID Bukunya Kita Masukkan ID Bukunya Untuk Untuk Mengedit Data Untuk Mengedit Data Kita Masukkan Index Kemudian Kalau Index Yang Tidak Ada Maka Akan Indcul ID Salah Jika Misalkan ID Benar Maka Kita Akan Mengedit Sudah Dari Disini Perlu Diberhatikan Untuk Paitan 3 Itu Raw Input Sudah Ada Kemudian Disini Harusnya Itu Ada Tambahan Int Karena Yang Kita Masukkan Adalah Data Integer Kalau Input Seperti Ini Nanti Yang Dimasukkan Adalah Stream Kemudian Untuk Data Sudah Sama Input Tanya Berupa Indicu Pastikan ID Benar Nanti Akan Dihapus Menggunakan Fungsi Remove Seperti Itu Terakhir Kita Tambahkan Sebuah Fungsi Untuk Menampilkan Menu Yaitu Fungsi Show Menu Disini Menggunakan If Else Kita Isikan Nilainya Dari 1 Sampai 5 Seperti Ini Kemudian Tambahkan Juga Main Loop Tambahkan Main Loop Supaya Nanti Jika Tidak Tambahkan Program Makan Mengulang Terus Menerus Sampai Fungsi Exit Fungsi Exit Persekusi Oke Mungkin Ini akan Saya Contohkan Programnya Ya Ini Saya Sudah Tulis Programnya Namanya Adalah Program Fungsi .by Disini Akan Saya Rangkut Tampilannya Itu Akan Menampilkan Menu Seperti Ini Oke Ini Ada Sedikit Kesalahan Di Line 67 Kita Python Program Fungsi .by Kita Masukkan Misalkan Kita Pilih Satu Show Datas Datanya Belum Ada Lepas Data Kemudian Disini Saya Insert Data Untuk Bukunya Adalah Belajar Python Misalkan Saya Melihat Satu Sudah Disimpan Dalam List Index Ke Kemudian Kalau Menambah Data Lagi Misalkan Belajar Java Terus Kita Show Ini Sudah Muncul Belajar Java Ditambahkan Di Akhir Kemudian Mau Menghapus Pilih Empat Ini Masukkan ID Misalkan Yang Mau Saya Hapus Belajar Java Kemudian Kita Show Sudah Terapus Belajar Java Kalau Mau Mengedit Pilih 3 Kemudian ID Bukunya 0 Kalau Ini Yang Salah Harusnya Disini Itu Kita Masukkan Inputannya Integer Integer Karena Kalau Tidak Ditambahkan Atau Tidak Konvert Ke Integer Maka Dia Memasukkan String Seperti Itu Seperti Itu Untuk Gambar Satanya Jadi Kalau Di Running Lagi Maka Datanya Hilat Kalau Mau Tambah Data Misalkan Bajar Java So Bisa Kemudian Kalau Menghapus Sempat Masukkan ID Dilihat Lagi Hilang Kalau Exit 5 Ya Seperti Itu Jadi Sangat Ya Sangat Simple Tapi Ini Akan Memudahkan Kita Karena Disini Ada Empat Fungsi Kalau Misalkan Ada Kesalahan Di Fungsi Misalkan Tadi Saya Ada Kesalahan Di Adidata Kita Bisa Terlendah Tahu Dimana Letak Kesalahannya Kemudian Bisa Membaiki Kesalahan Tersebut Seperti Itu Seperti Ini Terimakasih 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 Perhatian Selanjutnya Kita Beranjak Ke Latihan Jadi Setelah Saya Jelaskan Mengenai Materi Function Dalam Fitur Selanjutnya Kita Akan Latihan Saya Akan Membuka Seperti 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 Untuk Pelatihannya Disini Saya Sudah Membuat Sebuah Template Coaching Exercise Jadi Nanti Kalian Seperti Biasa Melengkapi Kode Yang Ada Di Coding Exercise Disini Ada Lima Soal Saya Akan Jelaskan Satu Per Satu Yang Pertama Adalah Kalian Diminta Membuat Fungsi Yang Dapat Menghitung Nilai Kuadrat Dari Sebuah Nilai Misalkan Disini Saya Mempunyai Fungsi Namanya Full Kemudian Saya Isikan 7 Nilai Parameternya Maka Outputnya Adalah 49 Kemudian Jika Saya Isikan 3 Maka Dia Akan Mengembalikan Nilai 9 Jadi Kalian Membuat Fungsi Yang Bisa Melakukan Kuadrat Dari Suatu Bilangan Membuat Fungsi Kuadrat Intinya Seperti Itu Itu Di Nomor 1 Sedangkan Nomor 2 Kalian Buat Fungsi Dimana Parameternya Itu Adalah Sebuah Bilangan String Disini Ketentuannya Jika Nilai String Nilai Parameter Jumlah Parameter Dari Nilai String Yang Kalian Masukkan Itu Kurang Dari 8 Karakter Maka Dia Akan Mengembalikan Nilai False Jika Lebih Dari 8 Maka Akan Mengembalikan Nilai True Jadi Jika Nilai String Nilai Karakter Jumlah Karakter String Itu Lebih Dari 8 8 Itu Nilainya True Contohnya Seperti Ini Misalkan Saya Punya Fungsi Namanya Full Di Dalamnya Ada Nilai My Pass Karena My Pass Ini Kurang Dari 8 Karakter Maka Nilai Yang Dikembalikan Adalah False Sedangkan Jika Nilai Parameter Saya Isi Dengan My Long Password Maka Nilainya True Karena Lebih Dari 8 Karakter Seperti Itu Yang Tiga Kalian Dipinta Untuk Membuat Fungsi Dimana Input Tanya Itu Adalah Temperatur Jika Nilai Temperaturnya Itu Lebih Besar Dari 7 Derajat Maka Dia Akan Mengembalikan Nilai Warm Sedangkan Jika Nilai Yang Beraturnya Sama Dengan Atau Kurang Dari 7 Maka Akan Mengembalikan Nilai Gold Contohnya Disini Ada Fungsi V Nilainya 10 Parameter 10 Maka Dia Akan 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 Kembalikan Nilai Warm Sedangkan Jika Saya Isi 7 Atau 5 Maka Yang Akan Dikembalikan Adalah Gold Seperti Itu Lalu Yang Nomor Empat Itu Sama Seperti Nomor Tiga Hanya Saja Disini Ditambah Kondisi Hot Jadi Kalau Hot Itu Lebih Besar Dari 25 Derajat Sedangkan Kalau Warm Itu Antara 15 Sampai 25 Kalau Cold Kurang Dari 15 Contohnya Kalau Disini Parameter Dari Fungsi Vue Itu 10 Maka Dia Akan Mengembalikan Nilai Cold Kalau Misalkan 15 16 25 Kembalikan Warm Kalau Misalkan 26 Lebih Dari 25 Hot Jadi Dia Input Itu Adalah Temperatur Dan Tentu Saja Tipe Datanya Itu Adalah Flood Atau Pecahan Karena Kan Temperatur Kan Tidak Pas 25 Atau 15 Pasti Ada Komanya Jadi Gunakan Tipe Data Flood Yang Terakhir Adalah Kalian Buat Sebuah Fungsi Dimana Fungsi Tersebut Itu Bisa Menjumlahkan Nilai Yang Ada Di Dalam List List Tapi Disini Yang Jadi Problem Adalah Nilai Yang Ada Di Dalam List Ini Adalah String Nilainya String Tetapi Outputnya Diminta Adalah Sebuah Flood Jadi Kalian Akan Menjumlahkan Nilai Yang Ada Di Dalam List Tapi Nilainya Itu Masih Dalam String Nanti Kalian Convert Kedalam Padahal Flood Lalu Dijumlahkan Seperti itu Contohnya Seperti ini Fungs 1,2 2,6 3,3 Nanti Hasilnya Adalah 7,1 Jadi Kalau Dijumlahkan Semua Hasilnya 7,1 Kemudian Nanti Tugasnya Disimpan Dalam Format Quoting Alershot Exercise Alershot 3 Alershot 6 Jadi Disimpan Dalam Format Seperti ini Lalu Di Upload Ke El Nino Untuk Deadline Pengumpulan Tugasnya Itu Sampai Tanggal 11 Jadi Hari Kapis Tanggal 11 November Itu Harus Sudah Dikumpulkan Di El Nino Tidak Beli Ada Alasannya Seperti Itu Untuk Penugasan Dari Fungsi Dan Prosedur Semoga Kalian Bisa Mengerjakan Dengan Benar Dan Lancar Sekian Dari Saya Perang Lebihnya Saya Memaaf Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima